2 tempat atau ruangan tertutup bagi sebagian orang yang menghidap klaustrophobia mungkin bisa menjadi sangat menyeramkan ya dan juga apalagi mereka yang harus bisa bertahan hidup di ruangan itu dengan kejamnya si pengurung yang melakukannya demi kesenangan wah ngeri juga ya nah hari ini gue bakal membuat rekomendasi film dengan tema tersebut yang juga bisa kalian jadikan untuk latihan melawan fobia kalian itu hey everyone welcome back to the next cinema channel masih bersama gue lagiri di konten rekomendasi film-film seru dengan tema-tema menarik yang harus banget kalian tonton so buat kalian yang suka dengan konten rekomendasi dan pembahasan film seperti ini bisa kalian like aja dan subscribe juga channel ini gak usah berlama-lama lagi mari kita langsung aja mulai list filmnya kisah yang paling menakutkan di dalam ruangan tertutup memang bukan dari kamar, rumah, maupun kantor, melainkan ada dalam sebuah lift yang tak berfungsi dengan orang-orang yang tak dikenalnya devil bermula dari 5 orang yang tak saling kenal tengah terjebak di dalam sebuah lift di sebuah perusahaan perlahan-lahan keanehan demi keanehan pun dimulai saat mereka mulai menyadari bahwa sesosok iblis mengerikan diam-diam telah berada di antara mereka ini adalah sebuah film yang bisa gue katakan udah sangat mainstream banget di kalangan film-film Hollywood dengan genre thriller dan juga horornya itu kisahnya ini punya banyak banget cerita menarik dimana bakal ada misteri-misteri aneh dalam sebuah ruangan lift kecil yang mereka tumpangi tersebut konfliknya memang cuma berada di dalam lift itu aja tapi sepanjang 2 jam filmnya berjalan bakal semakin tegang dibuatnya men gue rasa kombinasi antara suradara John Eric Doodle dan pengarang cerita M. Night Samalan ini sangat klop dan kompak banget membuat film yang seru dan juga menarik ini so buat kalian yang pengen nonton langsung ucah aja ke layanan streaming Netflix dan tonton filmnya di sana The World sendiri tayang perdana pada 17 September tahun 2010 serta bakal ada dalam sebuah rating yang lumayan di atas rata-rata sebesar 6,3 dan di-vote lebih dari 143.000 pengguna akun dengan mendapatkan sebuah label PG-13 Ruangan hotel dengan sebuah kutukan yang mengerikan bakal menyajikan tema yang seram dan juga menarik dan disini bakal menggunakan sebuah tema tersebut dengan cerita unik dalam kisah misteri fantasi yang juga menarik 1408 berkisah mengenai seorang pria dengan profesi Ali membongkar penampakan paranormal tengah menyewa sebuah kamar terkutuk 1408 di sebuah hotel Dolphin yang terkenal Ia mencoba untuk bisa menguak fakta yang tertanam di kamar tersebut tapi malah mendapatkan ancaman yang serius dimana ia harus bisa bertahan hidup di dalam kamar yang terkunci tersebut Gak kalah seru dari film sebelumnya 1408 sendiri adalah sebuah cerita rumor yang beredar dengan cukup seram dan juga cukup mencekam Dimana di kamar itu bakal ada sebuah misteri-misteri aneh yang bakal diterima sanksi penyewa itu Nah kini si pemeran utama bernama Mike Anseline yang diperankan oleh John Cusack harus bisa memencahkan misteri itu sambil harus bisa bertahan hidup dalam kengerian yang juga aneh Buat yang suka dengan film-film horror bercampur dengan fantasi dan juga punya cerita misteri yang mencekam mungkin kalian bisa konsider buat langsung tonton film ini ya 1408 sendiri telah tayang perdana pada 22 Juni tahun 2007 dengan rating yang juga lumayan di atas rata-rata di situs IMDB sebesar 6,8 dan default lebih dari 266 ribu pengguna akun serta juga masih dalam label PG-13 Hal yang paling-paling menakutkan bagi seorang pengidap klaustrophobia adalah dikurung di suatu tempat yang sempit dan juga itu bakal ditampilkan di film ini Dimana peran utamanya bakal dikubur hidup-hidup men Barrett menceritakan pada seorang supir truk asal Amerika bernama Paul yang tiba-tiba diserang oleh warga Irak dengan penuh dendam dan juga sangat menyeramkan Paul pun tak sadarkan diri dan pada saat terbangun ia mendapati dirinya terkubur di bawah tanah dengan berbekal senter dan juga ponsel belaka Nah mungkin ini adalah film yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penikmat film thriller dimana tingkat dari klaustrophobianya sendiri bakal sangat maksimal ngerinya ya Jadi untuk para pengidapnya gue sarankan untuk gak nonton film ini dulu ya Tapi sebaliknya buat para penikmat film thriller dan misteri mungkin kalian bisa pertimbangkan lagi untuk tonton film ini Ceritanya sendiri menurut gue ya standar-standar aja lah ya Mungkin yang bakal terlihat menarik ada di tema dan juga aktor utamanya yakni Ryan Reynolds Sebagai Paul yang disini ia sangat-sangat bikin para penontonnya meringis dan juga gigit jari Kalau kalian nonton pasti paham lah yang gue bicarakan ini ya Barrett juga tayang perdana pada 15 Oktober tahun 2010 dengan rating besarnya yang berada di atas film-film sebelumnya sebesar 7,0 Serta telah divoting lebih dari 158 ribu pengguna akun dan tentu mendapatkan label di film R Jika ada seorang pencuri yang bakal masuk ke rumah kalian, apa yang kalian lakukan untuk mencegahnya? Kalau di film ini sih, menyiapkan ruangan tertutup dan menyiapkan sebuah rencana untuk bertahan di sana Penny Crew menceritakan tentang seorang wanita janda beserta anaknya tengah bersembunyi di sebuah ruangan rahasia Pada saat para pencuri-pencuri brutal itu masuk ke dalam rumahnya itu Semua semakin rumit saat benda yang dicari oleh sang pencuri itu berada bersama mereka Cerita dalam sebuah pencurian rumah dan sebagainya memang udah sangat klasik banget ada di film-film Indonesia maupun mancanegara Mungkin ceritanya sendiri bakal semakin seru karena ditambahkan sebuah genre thriller yang juga mencekam juga Isi tersebut telah tertanam jelas di film ini yang memang aura suspense-nya juga bakal sangat terasa di awal menit filmnya diputar Mungkin kalian udah sering banget denger nama David Fincher di kalangan film-film Hollywood yang bergenre thriller terkenal Yap, disini ya bakal mengarahkan filmnya ini dengan begitu intens dan juga cukup mencekam Dan bukan cuma itu, kedua main lead di film ini yakni sang ibu Meg Altman yang diperankan oleh Jodie Foster dan sang anak yaitu Sarah Altman yang diperankan oleh Kristen Stewart ini Sangat-sangat bisa bikin para penontonnya tegang men Well, film thriller bertema penculikan rumah dalam ruangan sempit ini gue rasa harus banget untuk kalian tonton ya Peniclum sendiri telah tayang perdana pada 29 Maret tahun 2002 dalam sebuah rating yang tentu masih lumayan besar sebesar 6,8 dan juga telah divot lebih dari 274.000 pengguna akun serta masih dalam label di film R Kisah menarik dari seorang remaja perempuan yang dikurung selama 7 tahun bakal terhadir di film ini Yang mana juga ia harus bisa bertahan hidup di dalam sebuah kamar yang terkunci dengan sangat mengerikan Roo menceritakan pada remaja perempuan yang ditulik dan disekap selama bertahun-tahun di dalam sebuah ruangan sempit dan juga tertutup Setelah lamanya ia terpengangkap di ruangan itu, suatu hari ia dan putra kecilnya akhirnya berhasil diselamatkan dan menghirup indahnya kebebasan dunia luar Untuk film yang satu ini mungkin bukan cuma nada dalam genre thriller dan situasi yang mencekamnya aja Tapi juga ada pula dengan sebuah drama mengharukan dari kisah perempuan ini dan juga anaknya itu Ceritanya sendiri bakal ada dalam satu tempat aja tapi tentu punya cerita indahnya tersendiri Dimana sang perempuan yaitu Mai yang diperankan oleh Brie Larson harus bisa melindungi anaknya Jack yang diperankan oleh Jacob Trimley dari sang penculik yang menegangkan itu Buat yang bosen dengan film-film klaustrophobia yang mencekam mungkin film ini bisa jadi pilihan alternatif untuk kalian tonton Film ini telah tayang perdana pada 22 Januari tahun 2016 dan mendapatkan rating yang besar diantara film-film lainnya sebesar 8,1 Dalam voting 404 ribu pengguna akun serta tentu masih dalam sebuah label di film R Mungkin cuma segitu aja rekomendasi 5 film tentang terperangkap di tempat tertutup dari gua hari ini Like video ini jika kalian suka dengan list-list filmnya dan buat kalian yang mau request rekomendasi dengan tema baru selanjutnya Kalian bisa komen aja di kolom komentar Support terus channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru Sekian dari Guari untuk konten rekomendasi kali ini See you in the next film Sub indo by broth3rmax